Intro Bagaimana cara menemukannya? Perhatikan remusnya dari Nabi Hadis riwayat muslim Saya tutup sampai sini Jelid yang pertama Halaman 115 119, maaf Nomor hadis yang ke-15 Paling kiri sebelah atas di kitabnya Saya bacakan babnya Lihat kalimatnya Babul isnadi minad din Babul isnad minad din Bab Belajar agama itu Berdasarkan isnad Isnad itu terambil dari kata sanad Sanad itu silsilah keilmuan Yang sampai kepada Nabi SAW Jadi kalau sipulan belajar Belajar, belajar, belajar Diurutkan sampai ke Nabi Itu silsilahnya disebut dengan sanad Pembelajarannya disebut dengan isnad Kata imam muslim Belajar agama Pada orang yang punya sanad Sampai dengan ke Nabi Pembelajarannya dipastikan benar Cara belajarnya Maka orang ini Itu menjadi penting Untuk kita kaji Karena menentukan benarnya Dalam agama kita Jadi kalau cara belajar anda salah Maka praktek ibadahnya pun akan keliru Babul isnadi minad din Bab belajar dengan urutan sanad Itu sama pentingnya dengan mempelajari agama kita Jadi kalau anda belajar agamanya benar Maka ibadahnya pun akan benar Kalau anda belajar ibadahnya salah Maka ibadahnya pun akan keliru Karena itu urutan pertama Kata para ulama Jika anda ingin mencari ulama-ulama yang baik Yang dekat dengan Allah Maka pertama Pastikan sanad keilmunya benar Dikuatkan oleh keterangan Nabi Di hadis riwayat Ibn Majah Nomor hadis 233 Lihat di ujung hadisnya Sungguh para ulama itu pewaris para Nabi Dan para Nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham Tapi para Nabi mewariskan pengetahuan Kata Nabi, para Nabi mewariskan pengetahuan Nah pengetahuan ini ketika diwariskan, diwariskan, diwariskan Sampai pada seseorang yang mengajarkan Urutan pengetahuan sampai ke Nabi Itu yang disebut dengan sanad Ditolong anda pastikan Jika ada orang-orang yang mengajarkan anda Cirinya bagaimana dia bersanad Maka pembelajarannya tidak akan menyimpang Dari ketentuan Nabi SAW Contoh Nabi tidak pernah mengajarkan semua agama sama Tiba-tiba ada yang mengatakan kepada anda Semua agama sama Gelarnya kemudian ulama maka tinggalkan yang demikian Karena orang ini bukan pewaris para Nabi Paham? Baik Nabi pernah mengajarkan kepada anda Misal Solat seperti ini Zakat seperti ini Haji seperti ini Tiba-tiba ada yang mengatakan kepada anda Solatnya berbeda dengan solatnya Nabi Zakatnya berbeda dengan zakatnya Nabi Haji-nya berbeda dengan kalimat Nabi Maka tinggalkan orang itu Karena dia bukan bagian dari orang-orang Yang mewarisi ilmu Nabi Terakhir Quran surah 9 ayat 122 Dan kita akhiri disini Kita ambil jeda dulu Untuk diskusi insya Allah Lihat dibuka dengan kalimat iman Dan tidak semestinya orang-orang beriman Sibuk berjuang semua Falau la nafara min kulli firkatim minhum ta'ifah Hendaknya ada diantara sekian orang yang sibuk berjuang itu Ada orang-orang yang mau belajar tentang tuntunan agamanya Fokus Saya akhiri Ketika Quran menyebutkan tentang belajar agama Cara mencari ungulama Kalimatnya menggunakan kata fiqih Dan tidak disebutkan kalimat fiqih dalam bahasa Arab Kecuali sesuatu yang bermakna yang dipahami atau dimengerti Di ketika Quran menyebutkan kita belajar Ternyata kalimatnya tidak menggunakan kata ilmu Silahkan cek Kalimatnya semua menggunakan kata fiqih Pencariannya disebut dengan tolabul ilmi Tapi pelajarannya disebut dengan fiqih Fiqih artinya paham, mengerti Di kata Al-Quran Kalau anda ingin mencari orang-orang baik Yang mengajarkan anda tentang agama Maka cari orang-orang yang bisa memahamkan anda Tentang urusan dalam agama anda Kalau belajar sholat Sampai paham cara sholat Kalau belajar haji Sampai mengerti tentang haji Jadi jangan sampai anda belajar tentang sholat Tapi anda tidak mengerti apa yang dilakukan dalam sholat Jelas seperti ini? Baik, karena itu Teman-teman sekalian Saya mau simpulkan Saya tidak menginginkan ada orang masuk ke dalam masjid Khususnya di An-Nur ini Sudah dinamakan dengan An-Nur Tapi keluar dari An-Nur Tidak mendapatkan cahaya-cahaya kebaikan dalam hidupnya Maka orang yang keluar dari An-Nur Apalagi dalam masjidnya Satu Ada cahaya kebaikan yang membimbing seluruh perlakunya Yang kedua Ada cahaya Al-Quran dalam kehidupannya Dan yang ketiga Pelajaran-pelajaran yang ia pelajari di masjid ini Membuat ia semakin takut kepada Allah Sehingga benar dalam seluruh tindakan kehidupannya Faham seperti ini? Maka kalau itu sudah didapatkan Janji Allah menyampaikan Orang-orang itu akan dibimbing oleh Allah kehidupannya Sehingga nyaman dalam menjalani hidupnya Sekarang tinggal kita praktekkan semuanya itu Nanti kita lihat perbedaannya Setelah Anda praktekkan InsyaAllah akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita Maka tunaikan solat dengan baik Dekati petunjuk Al-Quran Dan terakhir cari guru-guru yang baik Yang bisa mendekatkan Anda dengan Allah Dan memahamkan kita dalam agama kita InsyaAllah Banyak pertanyaannya Kenapa dari awal kita tidak tanya jawab saja InsyaAllah Saya mulai dari yang diketik dulu ya Ini sudah niat betul bertanya Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya langsung ke pertanyaannya saja ya Ustaz Saya tahun depan mau menikah Selalu ada begini Dengan seorang akhwat Pasti seorang akhwat Gak mungkin ikhwan Gak mungkin Seorang ikhwan ada yang salah Dapat diri antum ya Quran surah ke 49 Ayat 13 Ya ayuhannasu Inna khalaknakum Bindakarin wa unta Hei manusia Kami ciptakan kalian Pasangannya laki-laki Dengan perempuan Ya laki-laki disebut dengan ikhwan Perempuan disebut dengan akhwan Jadi kalau antum ikhwat Pasti pasangannya Akhwat ya Allah menciptakan Adam dengan hawa Bukan Adam dengan Adang Ya Beda Baik Orang tua sudah setuju Alhamdulillah Kadar Allah beberapa hari lalu Ia memberi kabar bahwa Ia sudah menerima Lamaran ikhwan lain Masya Allah Baik Nasib Padahal Ana sudah sabar menunggu dia Selama 4 tahun Masya Allah Baik Buat biasa Kita sudah capek-capek Hampir 2 jam mendapatkan cahaya Antum jadi meradup Masya Allah Saya sabar menunggu dia Selama 4 tahun Tanpa komunikasi Ah ini masalahnya Beri saya nasihat ustad Agar saya bisa melupakan dia Agar Ana bisa fokus kembali Allahuakbar Agar saya bisa fokus kembali Menghapal Al-Quran dan Hadith Ah ini ujiannya Jadi pertanyaan saya Antum pengen menghapal Al-Quran dan Hadith Atau pengen menikah? Baik Quran serah ke 57 Al-Hadith Ayat ke 22 Quran serah ke 2 Al-Baqarah Ayat 286 Quran serah ke 3 Ali Amran Alhamdulillah Ayat 142 Posi paling kiri sebelah atas Teef Saya mulai dari Quran Surah Al-Hadith Surah 57 Ayat 22 Ma asaba min musibatin Tidak pernah ditetapkan satu kejadian Awas hati-hati Di bumi fil ardi Wala fi anfusikum Atau menimpa dirimu Illa fi kitabin min qabli anna bra'aha Kecuali semua itu telah tertuliskan Di dalam kitab Sebelum semuanya nampak dalam kehidupan Ayat ini ingin memberikan gambaran Bahwa semua kejadian-kejadian Yang terjadi di muka bumi ini Termasuk dalam terkait aktivitas kita Termasuk dalam pencarian jodoh kita Semuanya telah tertuliskan Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Singkatnya Semua ada dalam aturan Allah Fokus Lihat Allah telah mengatur Sipulan Hidup sekian-sekian-sekian Meninggal Sekian-sekian-sekian Rizkinya sekian Jodohnya akan mendapatkan Sekian-sekian-sekian Sebagian tidak bisa diikhtiarkan Seperti ajal Ajal gak ada ikhtiarnya Di anda tidak bisa ikhtiar Untuk bisa menunda Atau mempercepat ajal Langsung Gak bisa diintervensi Sebagian ada yang harus diikhtiarkan Hukumnya sudah ada Cuman kita tidak tahu Bagaimana dengan takdir Yang telah Allah tetapkan Maka untuk mendapatinya Maka ikhtiar kita untuk meraihnya Maka ada sesuatu Yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar Diantaranya Ini Jodoh Masya Allah Allah telah tetapkan jodoh kita Diatur oleh Allah Ini yang terbaik Untuk kehidupan kamu Tapi Allah merahasiakan kepada kita Siapa jodoh yang dimaksudkan Maka kita berikhtiar Yang dengan ikhtiar itu Ada pahala didapatkan Saya ulang Ada pahala didapatkan Ada kenikmatan dalam mencarinya Bayangkan kalau kemudian Nikah saja tiba-tiba tanpa ada pencarian Antum gak akan pernah merasakan Bagaimana nikmatnya ta'aruf Bagaimana nikmatnya mengenal Bagaimana mencari Bagaimana pahala bersabar Bagaimana nikmatnya berdoa Bagaimana istihara dalam menentukan jodoh kita Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita Maka yang pertama Lihat Ketentuan Allah yang pertama Apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh Maka semua ikhtiar ini Tetap tidak akan keluar dari aturan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun Tanpa komunikasi Masya Allah Sudah siap melamar Tiba-tiba Masya Allah Dibalap oleh orang lain Tolong Fokus Maka bagaimana cara memahaminya Perhatikan Ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi Boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan Akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalannya Ingat ini ya Ingat Aturan Allah ketika menetapkan Fulan risik kamu sekian Fulan fisik kamu begini Fulan jodoh kamu si fulan Si fulana Ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar Tidak harus kemudian Anda merahainya sesuai dengan keinginan Anda Contoh Maaf Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB Anda ikhtiar Juara satu, juara satu, juara satu Begitu tes di ITB tidak lulus Lulusnya ke IYN Misal Harap-harap ke ITB masuknya ke IYN Harap-harap ke ITB masuknya ke UNPAN Ketika Allah kemudian menakdirkan Anda misal Keinginan Anda ke UNPAN Keinginan Anda ke ITB Tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAN Bagaimana memahaminya? Perhatikan Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan Bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan Anda ingin ke ITB Tapi apa yang Anda dapatkan di ITB Bukan maslahat buat kebutuhan Anda Maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAN Supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda Karena Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan Bukan apa yang Anda inginkan Saya ulang Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan Bukan apa yang Anda inginkan Ada tiga jenis secara pengabulannya Satu Jika kebutuhan Anda sesuai dengan maslahat kehidupan Anda Anda meminta Maka jika keinginan Anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan Anda Maka segera dikabulkan Dua Ada yang ketika Anda memohon Anda belum sanggup untuk mendapatinya Nanti ketika Anda mulai sanggup Disitulah kemudian Allah berikan Antum punya anak lima tahun Antum kaya Punya banyak uang Kemudian anak itu minta dibelikan motor Dibelikan enggak? Uangnya ada Motornya siap dibeli Anak baru lima tahun Minta dibelikan motor Dibelikan enggak? Tapi kenapa? Karena dia belum sanggup menggunakannya Tapi Anda sampaikan Nah Papa punya uang Papa siapkan ya Nanti ketika sanggup Baru saya berikan Demikian ketika Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memohon Maaf Anda mohon Anda mohon Belum dikabulkan juga Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan Tapi Anda belum siap untuk menerimanya Contoh Nabi Muhammad SAW Berdoa kepada Allah Supaya Qiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Al-Haram Kapan berdoanya? Sejak di Mecca Kapan dikabulkan? Saat ke Madinan Kurang lebih 3 tahun baru dikabulkan Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 144 Paling kiri sebelah bawah Muhammad Kami perhatikan Toslin Tiasa Senantiasa Menengadahkan wajahmu ke langit Memohon Meminta Lihat Maka mulai hari ini Kami kabulkan doamu Mulai palingkan Qiblatnya Dari Masjid Al-Aqsa Ke arah Masjid Al-Haram Berapa lama Nabi berdoa? 3 tahun Nabi Muhammad SAW Berdoa 3 tahun Baru dikabulkan oleh Allah Kenapa baru dikabulkan? Karena pengalihan Qiblat Baru sesuai dengan kebutuhan Umat Islam pada saat itu Setelah 3 tahun Nabi Ayyub AS Antum kenal Nabi Ayyub? Kenal 5 Kenal 5 Kenal 5 Kenal Nabi Ayyub Luar biasa Tadi malam di Dumai Ada yang kenal Korun Bulan lalu di Lampung Ada yang kenal Fir'aun Masya Allah Di Pekanbaru Kenal Nabi Ayyub Luar biasa Luar biasa Luar biasa Siapa sebetulnya Nabi Ayyub itu Diuji dengan penyakit Luar biasa Maaf Tadinya kaya Punya istri yang sangat cantik Anaknya 12 Hari yang bersamaan Hari pertama Maaf Diuji dengan Harta semua habis Satu hari Hari kedua Anak semua meninggal Hari ketiga Diuji dengan penyakit Yang penyakitnya Tidak akan pernah Dialami orang setelahnya Tidak juga Dialami orang sebelumnya Berapa diuji 20 tahun Beliau diuji 20 tahun Apakah mengeluh Tidak Kata istrinya Kalau bahasa kita Pak Papakan Nabi Angkat tangan Papa Mohon kepada Allah Mintakan sembuh Sembuh Apa jawab Ayyub Berapa lama kita Sehat dan senang Kata istrinya Masya Allah 20 tahun Berapa lama kita Diuji begini 7 tahun Kata Ayyub Nanti saja Kalau usia ujian sakit Sama dengan ujian sehat Sama-sama 20 tahun Baru saya memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Anda bisa bayangkan Nabi Ayyub Nabi Rasul Dekat dengan Allah Jaminannya surga Surga tingkat tinggi Diberikan ujian 20 tahun Beliau bersabar Dan tetap ibadah Antum Masya Allah Mahasiswa Baru semester 5 Bukan Nabi Bukan Rasul Surga belum jelas Amalan masih berantakan Hisab masih menegangkan Surga belum ada jaminan Baru 4 tahun Itu yang terbaik Buat Antum Yang terbaik Jadi bukan berarti Ketika Anda tidak mendapatkan Dia dunia hilang Untuk Anda Tidak Banyak boleh jadi Itu hanya titian Ajaran dari Allah Supaya Anda merasakan Bagaimana nikmatnya ta'aruf Supaya Anda belajar Bagaimana mencari Yang lebih baik lagi Lihat kalimatnya Quran surah ke 24 Ayat 26 At-toyyibatulit-toyyibin At-toyyibuna lit-toyyibat Al-khabithatulil-khabithin Sebelumnya Wal-khabithuna lil-khabithat Yang baik akan ketemu Yang baik lagi Yang kurang baik bertemu Dengan yang kurang baik lagi Menurut Anda Dia yang terbaik Untuk Anda Menurut Allah Dia bukan yang terbaik Untuk Anda Yang untuk Anda Ada yang lebih baik lagi Anda mau menghapal Quran Anda mau menghapal hadith Maka Allah akan kirimkan kepada Anda Yang bisa menjaga Quran Dan hadith Anda Kalau dengan 4 tahun Belum bisa menjadikan Anda Mendapatkan yang terbaik Tunggu Karena yang terbaik itu Lebih daripada yang mulia Akan mendapatkan masa yang cukup panjang Al-Bukhari Menulis hadith 16 tahun Kitabnya abadi Orang menulis kitab 16 hari Belum tentu abadi Jadi ketika Anda diminta Menunggu dalam masa yang cukup lama Sebetulnya bukan masanya yang ditunggu Tapi dibalik penungguan itu Bukankah disitu ada pahala Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa Bukankah di doa itu ada pahalanya Anda rajin tahajud Anda bersabar Anda bermohon Anda istighfar Jadi yang diinginkan oleh Allah Dalam penantian 4 tahun itu Bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang Tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah Dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda Hadith Anda Untuk membimbing pasangan Anda berikutnya Paham saya disini? Alhamdulillah Jadi gak usah kecewa ya Gak usah kecewa Baik Yang kedua Lihat kaidahnya Supaya kita bisa sabar Supaya bisa sabar Dua Quran surah kedua Ayat 286 La yukallifullahu nafsan illa Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba Kecuali dia sanggup untuk mengatasinya Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba Kecuali dia sanggup untuk mengatasinya Kita tolong baca kalimat ini dengan baik ya Kalau Anda sedang punya masalah Seberat apapun itu Yakinkan kata Al-Quran Tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda Kecuali Anda sanggup Jadi kalau Anda tidak sanggup Mustahil ujian ini titipan pada Anda Jadi kalau Anda sekarang Misal sedang punya ujian Seperat apapun Itu tandanya Cuman Anda yang sanggup Yang lain tidak sanggup Makanya tidak diujikan kepada pemuda lain Cuman Anda Karena Anda yang sanggup menanggung bebannya Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap Tuh loncat Tidak loncat Tidak Anda tidak Karena cuman Anda yang mampu Bukan orang lain Ketika Anda mengatakan Ya Allah Kenapa mesti saya yang diuji Kenapa mesti saya yang mengalami Why me Kata Allah why not Kenapa tidak Cuman kamu yang mampu Kamu yang harus dapatkan pahalanya Yang lain tidak Cuman Anda yang jadi pemuda yang kuat Yang lain belum tentu Tapi gak usah telampau bamba Langsung pulang disini bikin status Memang cuman saya yang mampu Masya Allah Perkerjaan Ya Yang ketiga Tetap ikhtiar Quran 149 ayat ke 13 Jadi jangan sampai Maaf Ya peluang Anda tidak mendapatkan Yang tadi Anda telah harapkan Menjadikan Anda putus dalam berikhtiar Cari Masih banyak perempuan semuka bumi Masa tidak ada yang cocok untuk Anda Lihat Ya ayuhannasu Inna khalaqtakum min zakarin wa unsya Wa unta Wajalnakum syu'ubah wa qaba'il lita'arahu Hei manusia Kami ceritakan kau laki-laki Ada perempuan jodohmu Dan kami pisahkan Berbeda-beda daerah Ya lihat syu'ubah Beda daerah RT, RW, Lurah, Kecamatan, Kabupaten, sampai sedunia Kalau gak ketemu di satu RT Cari satu RW ya Yang nanya tadi Kalau tidak ada satu RW Cari satu kampung Masa gak ada yang ketemu Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak Tidak Masa sekampung mau dinikahi? Tidak Batas paling maksimal empat Sekampung tidak pilih satu dari sekampung Sekampung mau dinikahi Masya Allah Silahkan cari Anda tadi masih kuliah kan? Silahkan cari Barangkali ketemu di kampus Boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah? Tidak sedang kuliah Masa dinikahi Pulang dulu dari situ Pulang dari kampus Baik-baik di rumah Baru nikah Ini di kampus mau dinikahi Cari silahkan Gak ketemu misalnya Mohon maaf Ya satu kecamatan kebupaten Gak ketemu beda provinsi Anda orang Rio Mungkin jodoh Anda ada di Jawa Cari Taruf Gak ada di Jawa Ada di Sumatera Gak ada Sumatera Ada di Papua Luas Indonesia Terbentang 5.200.000 km persegi Luasnya Kata Ahmad Mansur Surya Negara Pakar Sejarah Dalam bukunya Api Sejarah Halaman ke-19 Paragraf yang kedua Bagi 1 sampai 3 Paling kanan sebelah atas Luas Indonesia itu Daratnya Daratnya 2.000.000 km persegi Lautnya 3.200.000 km persegi Daratan dan lautan Masya Allah 5.200.000 km persegi Masa gak ketemu Pulaunya 13.677 pulau Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang Ada semua Gak ada Di Asia Tenggara Gak ada Asia Tenggara Di Asia Gak ada Asia Amerika Gak ada Amerika di Eropa Gak ada Eropa Di Afrika Masa gak ada yang cocok Kalau tidak ada Mungkin Antum Ahli surga Karena itu pun Jodoh Antum Bidadari surga Masya Allah Tapi sebelum ke surga Baiknya menikah dulu dunia Sebelum kiamat Kurang 2 hari Tuh Maik aja ada pilihan Masa Antum tidak ada Orang sudah sama Rinda Antum sama dia aja Bismillah Masa Antum Selamat menikah Terima kasih telah menikah